Akhir pekan kemarin dimanfaatkan keluarga Presiden Jokowi berkunjung ke Yogyakarta. Jokowi ditemani sang anak Kaisang Pangarap dan Erina Gudono berkeliling mulai dari kawasan Jogonegaran, Sosro Wijayan hingga Malioboro. Kehadiran Presiden membuat masyarakat yang sedang menikmati malam di kawasan Malioboro mengurubungi dan berebut untuk bersuaf foto. Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan ke kawasan Malioboro Yogyakarta pada Sabtu malam. Jokowi nampak santai menggunakan kaos lengan panjang berwarna hijau menyusuri jalan Malioboro dengan berjalan kaki. Di liburan sama suami, terus kebetulan jalan-jalan di Malioboro ketemu Pak Jokowi, Allah seneng banget. Dari dulu pengen ketemu Pak Jokowi, baru di liburan ini rejeki banget bisa ketemu Bapak Jokowi. Seneng banget gitu kan, ketemu kalau di Jakarta sering paling lewat tiring-iringannya doang. Pas ini ketemu langsung foto bareng, foto berdua, wah keren banget. Kehadiran Presiden ini sontak membuat masyarakat yang sedang menikmati malam di kawasan Malioboro langsung mengerubungi dan berebut untuk bersuaf foto. Tua, muda, hingga anak-anak terlihat sangat antusias dengan kedatangan Presiden tersebut. Selain menyapa masyarakat secara langsung, Jokowi juga membagikan bantuan kepada beberapa pedagang yang ditemuinya. Seharian dapat berapa? Dua ratus, ratus lima puluh. Terus dapat apa nih dari apa? Uang. Buat apa nih rencana ya uang? Untuk bayar punteran. Setelah berkeliling dan menyapa warga, Jokowi pun kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan. Sebelumnya pada Jumat malam, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iryana juga berkeliling Malioboro dengan menaiki Andong. Pertama kali, pertama kali duduk dan pertama kali berhadapan langsung. Bapak Presiden Jokowi Dodo, semoga Bapak Presiden dan keluarga diberi kesehatan. Jokowi juga ditemani sang anak Kaisang Pangarap dan Erina Gudono berkeliling mulai dari kawasan Jogonegaran, Sosrowijayan hingga Malioboro. Terus kata orang-orang ada Pak Jokowi, terus saya nunggu dah dua jam disini kan katanya mulai disini Terus enggak jadi, jadi saya lari sampai pojok sana, terus Pak Jokowi datang baru saya dapat baju. Dengan menggunakan kaos lengan panjang berwarna merah, Jokowi pun juga membagikan bantuan Amplop berisi uang tunai kepada para pedagang. Senang banget mbak, senang bukan senang banget bisa menolong pengasong. Senang banget mbak, seru semangat suaranya. Para pedagang pun merasa senang dan terbantu dengan bantuan yang diberikan.